selamat pagi kita lanjut ke materi kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok 2 yang pertama saya sendiri yaitu Herdian Pradana sebagai moderator yang kedua ada Hizan Santoso, yang ketiga ada Ajula Molija, yang keempat ada Abdurrahman Setepu yang kelima Diki Herdian Sarambe yang keenam Muhammad Haji Bebrian yang terakhir ada Ilin Rahayu oke langsung saja lanjut ke materi yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Hizan Santoso kepada Hizan saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut dengan virus Corona atau COVID-19 COVID-19 merupakan warga besar virus yang menyebabkan penyakit dengan hingga berat COVID-19 akan menyebabkan gangguan pada sistem penapasan bahkan pneumonia akut dan menyebabkan kasus pertama kali COVID-19 terjadi di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja gejala awal COVID-19 seperti flu yaitu batu, pilek, demam, sakit tenggorokan dan sakit kepala setelah itu penyakit akan hilang atau malah memburuk penularan biasanya melalui cara-cara berikut tidak sengaja menghirup percikan ludah atau bersin dari penderita COVID-19 yang kedua memegang mulut hidung mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dari benda yang telah dipegang oleh penderita COVID-19 yang ketiga kontak jarak dekat kurang lebih 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Azul Maliza saya dari kelas 4A manajemen pagi NPM saya 1905-16-00-02 saya akan menjelaskan tentang hasil kerjasama kami yang berjudul dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa COVID-19 yang terus menerus menyebar luas di wilayah Indonesia dan itu semakin membuat memperpanjang kecemasan masyarakat itu sendiri terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang membuat masyarakat lebih sulit beraktivitas sehari-hari hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau di PHK dan berdagang masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan yang relatif rendah atau keuangan yang masih belum bisa memadai cukup sekian dari hasil penjelasan saya lebih kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia pertama itu pemerintah melakukan pembentukan dan pengaktifan tim gerak cepat atau TGC di wilayah pintu masuk negara seperti bandara pelabuhan dan pos lintas darat negara tim ini bertugas melakukan pengawasan terhadap barang dan orang yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia tim ini juga menyediakan ruang wawancara dan ruang karantina untuk penumpang fungsi dari ruangan ini adalah untuk jika ada penumpang yang kurang sehat atau suhu tubuhnya itu tinggi maka penumpang tersebut harus masuk dulu ke ruang karantina selama 14 hari nah selanjutnya itu melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara darat dan pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang masuk ke wilayah Indonesia nah jika ada yang masuk ke wilayah Indonesia yang dari luar walaupun itu adalah masyarakat Indonesia sendiri jika dari luar negeri maka harus diukur dulu suhu tubuh diperiksa oleh TGC tadi tim rakyat sepat tadi ini adalah sesuai dengan regulasi kesehatan internasional selanjutnya juga pemerintah Indonesia juga telah mengarahkan personil tambahan di bandar udara serta meningkatkan kesiagaan rumah sakit nah selain itu juga pemerintah melalui kementerian kesehatan telah melakukan dan menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten serta kota untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi masuknya virus corona ini atau covid-19 nah kementerian kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai untuk kasus peluburung selain itu juga kementerian kesehatan juga telah menyiapkan 21 kapsul efekuasi meja dorong isolasi pasien terkait penyebaran virus corona sebagai bentuk tindak pencegahan nah selanjutnya kementerian kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara yang disun oleh WHO menyusun paduan bagaimana mengurangi risiko terjangkit terjangkitnya terpaparnya kena virus corona ini seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit social distancing dan memakai masker nah ini semua ini diambil untuk melakukan pencegahan dan antisipasi terpaparnya terkena penularan dari virus corona ini nah selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Aji Assalamualaikum Wb saya Diki Perdiasarambi kelas 4A manajemen NPM saya 1905 16 0059 saya akan menjelaskan tentang kerja sama kelompok kami yang berjudul dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat desa yaitu pemerintah melalui kementerian kesehatan telah melakukan 3 langkah perjagaan masuknya virus corona ke wilayah Indonesia yaitu A menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan B menempatkan 135 dermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia C memberikan health alert card dan komunikasi 5 Kementerian Kesehatan juga menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit tunjukkan 6 Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiap siagaan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini saya akan melanjutkan video dari slide kelima yang mana judulnya itu apa namanya bantuan warga yang terkena dampak COVID-19 yang pertama itu PKH , PKH itu program bantuan, program bantuan pembelian bantuan secara sosial Contohnya orang tua-orang tua yang terkena COVID-19 maupun itu maupun itu maupun itu lansia-lansia yang sudah tidak memutuskan rumah yang kedua ialah bantuan pangan non-tunai kalau bisa dibilang BPNT itu singkatannya BPNT ini merupakan bantuan dari presiden yang disalurkan secara non-tunai seperti sembako apa namanya pakai yang layak pakai maupun rumah yang ketiga itu kartu prakerja kartu prakerja ini banyak sekali diminati oleh anak-anak muda yang mana kartu prakerja tidak bekerja mendapatkan duit selama 4 bulan yang mana sebulan itu 600 ribu tapi kalau untuk mengikuti kartu prakerja ini atau mendapatkan kartu prakerja ini tidak sembarangan lho ada tahap yang harus diseleksi yang keempat itu bantuan sosial dari presiden siapa sekarang presiden kita insinyur Jokowi Dodo nah semenjak dia sebelum menjabat periode pertama COVID ini telah masuk ke Indonesia kemungkinan dia memberikan bantuan-bantuan sosial seperti sembako uang tunai dan lain-lain yang ke-6 itu eh yang ke-5 itu adalah dana desa dana desa merupakan dana yang diambil dari kepala desa melalui presiden yang lanjut yang ke-7 itu bantuan sosial dari kementerian sosial kalau untuk slide yang nomor 6 ini saya kurang tahu mungkin kita akan bisa lanjut ke bantuan yang nomor 7 bantuan dari provinsi anggarnya itu dapat setiap provinsi dapat 10 eh 110 triun yang dilakukan untuk provinsi finansial dari Sabang sampai Maruki untuk yang ke-8 itu bantuan dari kota balik kota kita sekarang Bobilo kemungkinan nanti ada banyak beberapa bantuan dari dia sih seperti untuk para-para penjualan yang lagi jualan di Kesawan yang mana saya sebetulnya pengen jualan disana karena anggaran perharinya itu bisa mencapai 2 juta satu malam yang ke-9 itu bantuan warga yang tidak mempunyai tempat tinggal seperti lansia ataupun orang-orang yang tinggal di jembatan layang ataupun yang diusir itu semualah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ilin Rahayu NPM 1905-16041 disini saya ingin memberitahukan selain langkah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah juga memiliki beberapa kebijakan terkait pandemi COVID-19 diantaranya satu social distancing atau pembatasan sosial social distancing adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular dua pajak penghasilan ditanggung pemerintah penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai penghasilan 200 juta pupih per tahun yang bekerja pada perusahaan yang berdampak pandemi virus koron terhadap fasilitas pajak penghasilan pasal 21 PPH 21 ditanggung pemerintah dua kelonggaran pembayaran kredit pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM diantaranya kelonggaran pembayaran kredit hingga 1 tahun yang keempat subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona kebijakan tersebut sudah dimulai dilakukan sejak 1 April dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut yang kelima belajar di rumah kementerian pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk melaksanakan belajar dari rumah selama masa pandemi ini tidak ada batasan spesifik materi pelajaran apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di rumah selamat menikmati selamat menikmati